Pembelajaran Mas Pali Ia mengatakan pencarian korban terkendala sinyal dan cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut. Yang pertama, heat, cold air, cold air, cold air, forest, basel. Kemudian yang ketiga, masyarakat sekitar dan dibantu juga oleh keluarga korban. Kebetulan di sini ada keluarga korban, paman dari korban. Untuk kendala kita di lapangan, terkendala oleh sinyal kemudian cuaca yang agak begitu ekstrim. ABK KM Laila bernama Edy diduga terjatuh ke laut saat menjaring ikan di sekitar perairan Mas Pali. Kantor pencarian dan pertolongan Pangkal Pinang memberangkatkan satu tim penyelamat dari unit siaga Sarto Puali untuk mencari korban. Dibantu Satpolayrut Polda Babel dan ABK KM Laila. Rusdianto melaporkan dari Bangka Selatan.